Kisah Nabi Isa dan Marian Quran Surat Mariam Ayat 16 Waskur fil kita Abi Maria izin tabazat min ahliha maka'anan sariqiyah dan ceritakanlah Muhammad kisah Mariam di dalam kitab Al-Quran yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, Baitul Maqdis. Juz ke-16 Tafsir Beralih dari kisah Nabi Yahya Allah lalu berbicara tentang kisah Mariam Wahai Nabi Muhammad ingatkan dan ceritakanlah kisah Mariam binti Imran yang terdapat di dalam kitab Al-Quran kisahkan kepada mereka ketika dia bersungguh-sungguh ingin mengasingkan diri dari keluarganya bahkan dari semua manusia untuk memperoleh ketenangan dalam beribadah menuju ke suatu tempat yang terletak di sebelah timur, Baitul Maqdis. Allah memerintahkan Nabi Muhammad supaya menceritakan kisah Mariam yang diterangkan dalam Al-Quran ketika Mariam Ibunda Nabi Isa menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat yang berada di sebelah timur Baitul Maqdis untuk mendapatkan ketenangan dalam beribadat kepada Allah. Mariam ingin melepaskan diri dari rutinitas kegiatan hidup sehari-hari. Sehubungan dengan ayat ini, Ibnu Abbas berkata, di antara semua orang aku paling mengetahui tentang apa sebab kaum Nasrani menjadikan kiblat mereka ke arah timur, yaitu sesuai dengan firman Allah bahwa Mariam menenangkan dan menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Lalu mereka menjadikan tempat kelahiran Nabi Isa A.S. Itu sebagai kiblat. Quran Surat Mariam Ayat 17 Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Juz ke-16 Tafsir Sampai di tempat yang diinginkan. Lalu dia memasang tabir yang memisahkan dan melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, yaitu Jibril, kepadanya untuk menyampaikan pesan kami. Begitu Jibril sampai, maka dia menjelma atau menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna, anggun, berwibawa, dan simpatik. Maka Mariam membuat tabir dinding yang melindunginya dari pandangan keluarganya dan manusia lainnya. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril kepadanya dalam bentuk seorang laki-laki yang gagah dan rupawan untuk memberitahukan kepada Mariam bahwa ia akan melahirkan seorang putra tanpa ayah. Adapun hikmatnya kedatangan Jibril dalam bentuk manusia itu agar supaya tidak menimbulkan ketakutan pada diri Mariam. Kies. Mariam ayat 18. Ko'olat ini Yahu Zubir Rahmani Mingkain Kunta Takia'a. Dia, Mariam, berkata, Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang maha pengasih terhadapmu. Jika engkau orang yang bertakwa. Jus ke-16. Tafsir. Mariam terkejut dan takut melihat Jibril datang ke tempatnya menyendiri. Dia berkata, Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang maha pengasih dan pemelihara terhadapmu. Jika engkau orang yang bertakwa. Menjauhlah dan jangan menggangguku. Tatkala Mariam melihat ada seorang laki-laki di tempatnya yang terasing itu. Beliau berlindung kepada Allah Ta'ala dari kejahatan yang mungkin timbul seraya berkata, Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang maha pemurah. Jangan sekali-kali kamu mengganggu aku jika kamu bertakwa kepadanya. Sebab setiap orang yang bertakwa itu selalu menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Keterangan mengenai Kies. Mariam. Surat Mariam terdiri atas 98 ayat, termasuk golongan surat-surat makiyah. Karena hampir seluruh ayatnya diturunkan sebelum Nabi Muhammad S.A.W. hijrah ke Madinah. Bahkan sebelum sahabat-sahabat beliau hijrah ke negeri Habshi. Menurut riwayat Ibnu Masud, Jafar bin Abi Talib membacakan permulaan surat Mariam ini kepada Raja Najasyi dan pengikut-pengikutnya di waktu ia ikut hijrah bersama-sama sahabat-sahabat yang lain ke negeri Habshi. Surat ini dinamai Mariam. Karena surat ini mengandung kisah Mariam. Ibu Nabi Isa A.S. yang serba ajaib, yaitu melahirkan puterannya Isa A.S. sedang ia sebelumnya belum pernah dikawini atau dicampuri oleh seorang laki-laki pun. Kelahiran Isa A.S. tanpa Bapak merupakan suatu bukti kekuasaan Allah S.W.T. Pengutaraan kisah Mariam sebagai kejadian yang luar biasa dan ajaib dalam surat ini. Diawali dengan kisah kejadian yang luar biasa dan ajaib pula. Yaitu dikabulkannya doa Zakaria A.S. oleh Allah S.W.T. agar beliau dianugerahi seorang putera sebagai pewaris dan pelanjut cita-cita dan kepercayaan beliau. Sedang usia beliau sudah sangat tua dan istri beliau seorang yang mandul yang menurut ukuran ilmu biologi tidak mungkin akan terjadi. Hadid pilihan dari Mu'az bin Jabal bahwa Rasulullah S.W.T. menggandeng tangannya dan berkata Wahai Mu'az Demi Allah Aku mencintaimu Aku wasiatkan kepadamu Wahai Mu'az Janganlah engkau tinggalkan setiap selesai salat untuk mengucapkan Allahumma Ayni Ala Dezet Ika R.I.K.A.W.S.Y.U.K.R.I.K.A.W.Husni I-B-A-A-D-A-T-I-K Ya Allah Tolonglah aku untuk selalu mengingatmu berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu serta beribadah dengan baik kepadamu. Hadis Riwayat Sunan Abu Daud No. 1301 Hadid pilihan Dari Ibnu Umar dari Hafsah ia berkata Rasulullah S.A.W.S. bersabda Tidak ada puasa bagi yang tidak berniat di waktu malamnya Hadis Riwayat Sunan Ibnu Majah Nomer 1690 Hadid pilihan dari Aisyah Radiyallahu Anha Ia mengatakan bahwa Rasulullah S.A.W.S. bersabda Manusia yang paling dibenci Allah adalah yang keras kepala dan suka membantah Hadis Riwayat Bukri Nomor 6651 Sumber kemenak.go.id